Pasangan Capres Prabowo-Gibran meraih keunggulan di atas 50% di sejumlah area yang selama ini dikenal sebagai basis PDI Perjuangan. Dari hasil hitung cepat Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, LSI, Denny J.A. dan Poltrekking, di Jawa Timur suara Prabowo-Gibran mencapai lebih dari 64%, sementara Ganjar Mahfud dan Anies Muhaymin di kisaran 17%. Menurut Direktur Eksekutif Poltrekking, Hanta Yuda, Jawa Timur menjadi faktor yang menentukan membagi keunggulan Prabowo-Gibran. Faktor Jawa Timur, faktor variabel yang paling utama, karena sangat mayoritas, karena pemilih Jawa Timur kan sangat besar ya. Jadi Jawa Timur faktor yang sangat menentukan dan itu terbukti sesuai dengan prediksi pemenangnya adalah Paslon 2. Dan di Jawa Timur juga banyak faktor, tentu ada faktor bergabung nanti bisa kita diskusikan, dan fusi kekuatan dukungan Pak Jokowi yang sangat kuat, pendukung Pak Jokowi, pendukung Pak Prabowo yang lama masih juga setia di sana, itu Jawa Timur. Sementara di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, Prabowo-Gibran meraih lebih dari 51% suara. Sementara, Ganjar Mahfud lebih dari 33%, sedangkan Anies Muhaymin di atas 13%. Jawa Tengah yang selama ini menjadi basis PDI perjuangan, juga menjadi kunci keunggulan Prabowo-Gibran. Kunci adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah di prediksi memang menangnya kami terakhir Pak Prabowo-Gibran. Tapi kemenangannya sedikit melampaui prediksi. Perkiraan kita sekitar 47%, sekarang di data quick count 53%. Jauh dibandingkan Ganjar yang tadi dianggap tipis. Jadi tiga provinsi besar ini petanya seperti itu, penyumbang utama kemenangan Paslon Prabowo-Gibran. Dulu rumusnya yang menang dua provinsi, di antara tiga provinsi ini menjadi pemenang. Sekarang mereka menang di tiga provinsi itu, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Bali dan Nusa Tenggara, Prabowo-Gibran mencapai lebih dari 58% dari hasil hitung cepat tiga lembaga survei. Ganjar Mahfud di kisaran 27%, sedangkan Anies Mohaimin lebih dari 13%. Kita melihat memang strategi yang dari awal dijalankan oleh pasangan 02 untuk mengambil tokoh-tokoh penting dari daerah ini, ini juga punya efek yang signifikan. Misalnya Jawa Timur, mereka menarik atau mengajak Hoviva yang merupakan tokoh kunci di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur untuk masuk sebagai tim pemenangan, kemudian banyaknya tokoh NU yang mendukung pasangan 02 itu mampu mendongkrak suara pasangan 02 di Jawa Timur. Di Jawa Tengah, kehadiran Gibran sebagai calon wakil presiden, kemudian efek Pak Jokowi, walaupun secara terbuka tidak menyatakan dukungan atau kampanye buat 02, namun kita melihat intensitas Pak Jokowi di beberapa waktu terakhir menjelang pemilu, yang intens melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah, walaupun secara jelas tidak menyatakan dukungan, namun asosiasi pemilih yang memang menilai bahwa pasangan 02 itu adalah melanjutkan legisinya Pak Jokowi, maka ini juga merupakan berkah untuk pasangan 02. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Banyak yang mempertanyakan dalam pemilu 2024 kali ini, yang di mana menjadi kandang banteng, yang ini Jawa Tengah dan juga Bali, masih kita ingat bahwa dalam pemilu sebelumnya, saat Presiden Jokowi Dodo didukung oleh Partai PDIP, di mana 90% ini pemilih dari Bali kepada PDIP dan juga Jokowi Dodo. Kali ini justru diungguli oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Sebelum kita mendalami mengenai hal itu dengan arah sumber yang sudah hadir, kita akan pantau dulu bagaimana perhitungan suara yang sudah dilakukan KPU pagi hari ini. Sudah adarkan kami Rizka Salsabila. Selamat pagi Rizka, silakan informasinya langsung dari sana. Ya baik, kita nanti juga akan pantau bagaimana Rizka Salsabila, tapi sebelumnya kita juga akan langsung berbincang mengenai hal ini dengan durara sumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada pagi hari ini, sudah ada Bang Ruth Sitompul. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Ruth Sitompul, politisi PDIP. Selamat pagi Bang. Selamat pagi, Assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Kemudian juga sudah ada Bang Henry Satrio, analis politik. Selamat pagi, Mas Hensat. Selamat pagi, Mbak Rati. Sehat? Selamat pagi, Bang Ruth. Ini kebaran sekali bajunya merah-merah pagi ini. Merah putih lah. Oh, oke. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami Bang Andre Rosyada, politisi Partai Gerinda. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Andre. Selamat pagi, Rati. Selamat pagi, Bang Ruhut. Selamat pagi, Bang Hensat. Posisi di mana Bang Andre? Di Padang, Sumat Kebarat. Di Dapil ya? Oke, baik. Nanti juga akan bergabung bersama kami, Bang Marrani Ali Serah, politisi PKS, tapi kita akan menantikan dulu. Saya mau ke Bang Ruhut dulu. Bang Ruhut, ini yang juga mungkin banyak pertanyaan dari berbagai pihak. Kandang Banteng, Jawa Tengah, Bali. Kali ini bahkan kita ingat saat pemilu sebelumnya 90 persen suara PDIP di sana. Walaupun saat itu ada Pak Jokowi di situ ya. Tapi kenapa saat ini apakah PDIP sudah memetakan yang biasanya yang menjadi kandang Banteng ini bisa jebol di pemilu ini? Saya hanya bisa menjawab, itulah kehebatan Bansos. Itu aja. Hanya itu saja? Nah, itu salah satu. Dan yang lain-lainnya. Karena itu selama kekuasaan dikedepankan, ya begitulah. Kita mau bilang apa? Sedangkan tegas ketua umum kami, Prof. Dr. Haja Megawati Soekarno Putri mengatakan, ini era reformasi. Hukumlah yang di atas, jangan kekuasaan dikedepankan. Eh, baru satu tahun, nggak bersama kami. Kan sudah begitu. Tapi kalau melihat Bang, sebenarnya apakah ini kekuatan Bansosnya atau memang Jokowi efeknya Bang? Kalau itu paling bagus pertanyaannya, aku senang. Aku teringat sahabat saya Andi Widianto dan beberapa ring yang dekat dengan Bapak mengatakan, benar atau tidak ini aku tidak tahu. Tiga hal. Jagonya menang? Betul, menang. PDI tumbang? Tidak betul. Tidak betul. PDI kami tetap partai pemenang. Yang ketiga, partai anak kesayangan, PSI. Menang. Lolos kesenayan. Tidak betul. Jadi masih dua satu kami yang menang. Bang, tapi kalau melihat kan sebenarnya untuk beberapa wilayah juga, partai ID-nya kan cukup solid di sana. Dalam arti memang sebuah keyakinan dalam arti kepartaian ini kan seharusnya juga bisa menonjol kan. Kok di sini, di tahap pemilu ini, Anda melihat agak berbeda enggak sih sebenarnya dibandingkan pemilu sebelumnya? Enggak. Kalau saya lihat, enggak. Kader-kader kami ya buktinya kan kami menang. Jadi enggak ada masalah. Tinggal. Itu yang saya katakan. Saya jadi teringat ya, apa yang dikatakan oleh the founding father kita, Bung Karno. Memang lebih susah berhadapan dengan bangsa sendiri daripada penjajah. Karena itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Alina keempat mencerdaskan kehidupan bangsa. Memang kalau selama rakyat kita masih begini, kita enggak bisa kita salahkan juga. Jadi kita mau apa ya. Bansos yang beliau turun kan sudah terbukti di Jawa. Itu kan beliau langsung ya. Udah itu di daerah-daerah lain seperti yang dikatakan tadi. Ya, menteri-menterinya. Dan menterinya terang-terangan itu siapa? Apa itu? Si Jul. Terang-terangan. Ini dari Bapak Presiden, Pak Jokowi. Apa lagi? Nah, itulah. Ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah target kami. Bukan Indonesia maju, tapi Indonesia unggul. Biar rakyatnya pintar-pintar. Inilah kelemahan SDM kita, tapi enggak apa-apa. Belum selesai, kita masih menunggu. Kita masih menunggu. Jadi BDIP masih yakin dan juga percaya diri untuk di kandang banteng sendiri nampaknya suaranya juga akan mendominasi. Atau sejalan dengan quick count yang ada saat ini? Enggak, kalau quick count itu kita mesti hormati. Itu teknologi yang terbarukan dan sampai sekarang akurat. Ya, jadi kalau saya sih, tapi memang dari kami semua menunggu real count. Ya, menunggu real count. Tapi kalau saya jujur saja, kalau sudah begitu, enggak apa-apa. Ya, tapi saya ingin menggarisbawahi. Seolah-olah ada yang mengatakan begini. PDIP siap enggak jadi oposisi. Waduh, itu orang yang hidup seperti kata di bawah tempurung. Kenapa bang? 32 tahun kurang apa Ibu Mega. Manis, pahit. Semua kehidupan sudah beliau rasakan. Bagaimana beliau kuliah di UMPAD harus keluar. Di UI, belum lagi. Waktu mulai dari beliau DPC terus sampai bersama suami tercinta. Almarhum Bang Taufik Kemas. Dan kader-kader PDI Perjuangan. Bang Ruh, jadi kita klarifikasi. Jadi menurut Anda, memang kemenangan Prabowo Gibran di Kandang Banteng seperti di Jawa Tengah, yang mana juga ada sebenarnya Pak Gajar sudah memimpin di sana, kemudian di Bali juga, yang mana biasanya tokoh yang diusung oleh PDIP tidak pernah kalah di Bali? Itu karena Bansos dan Jokowi Efek. Kalau Jokowi Efek sudah saya bilang enggak, buktinya yang dua dia kalah kok. Oke, berarti enggak ada Jokowi Efek di situ ya? Katanya 80 persen dicintai rakyat. Nyatanya mestinya kami 3-0 dong. Ini buktinya kami menang 2-1 kok. Oke. Masih kami 2-1. Oke, saya mau ke Bang Andre. Bang Andre, boleh ditanggapi dulu Bang. Mengenai banyak yang mengatakan juga bahwa kepedangan dari Prabowo Gibran, khususnya untuk di lumbung suara dari PDIP, ini karena Jokowi Efek. Kalau tanggapan dari Partai Gerindra seperti apa? Rati, terima kasih ya. Menurut saya kan kita tidak perlu berdebat panjang, kali lebar, kali tinggi lagi Rati. Karena memang kan pemilu sudah selesai. Yang harus kita kedepankan itu adalah rasa syukur, dan juga bagaimana seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran kepada seluruh pendukungnya, untuk tidak jumawa, tidak euforia, dan tidak perlu berlebihan dalam menyikapi hasil Krikon ini. Dan tentu Pak Prabowo dan Mas Gibran juga menunggu hasil resmi KPU. Jadi menurut saya Rati, apapun hasilnya, ya itu kita terima dan kita tunggu saja hasil resmi KPU. Yang jelas, semangat kita sekarang adalah semangat untuk mempersatukan bangsa. Kita kemarin boleh berbeda pilihan dengan Bang Ruhut, termasuk dengan Bang Hemsat. Tapi ya, ke depan kita harus kembali bersatu melakukan rekonsirasi demi ketandingan bangsa. Kalah dan menang itu biasa. Di Jawa Tengah, kandangnya Banteng, hari ini Pak Prabowo menang. Di Sumatera Barat, saya ketua tim kampanye daerah Sumatera Barat, yang biasanya Pak Prabowo menang di 2014 dan 2019, Pak Prabowo kalah hari ini. Jadi kalah dan menang itu biasa. Yang penting semangatnya sekarang, kita sama-sama menahan diri, menunggu hasil resmi KPU, dan kita kedepankan semangat rekonsiliasi dan persatuan. Itu yang paling penting, Rati. Tanpa perlu berdebat lagi, ini apakah kandang Banteng, kandang Pak Prabowo, karena hasilnya sudah terlihat. Begitu, Rati. Itu yang paling tepat sebenarnya kita diskusikan pada hari ini, Rati. Tapi Bang Andre, Bang Andre kurang menjawab secara clear nih, bagaimana tanggapan orang mengenai Jokowi efeknya sendiri, Bang? Ya, begini, Rati. Tentu kita harus akui bahwasannya, bagaimanapun juga, kemenangan Pak Prabowo ini adalah kemenangan rakyat Indonesia. Kemenangan seluruh kekuatan yang ada. Ya, tentu kita juga tidak menutup diri, bahwa tingkat kepuasan yang tinggi terhadap Pak Jokowi ini, itu juga berpengaruh positif kepada kemenangan Pak Prabowo. Kenapa? Karena Pak Prabowo dari awal, terang-menerang, menyampaikan bahwa Pak Prabowo akan melanjutkan keberhasilan pemerintah Pak Jokowi. Tentu bagi masyarakat yang merasakan pemerintah Pak Jokowi ini berhasil, masyarakat yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi, tentu ingin keberlanjutan. Nah, yang merepresentasikan keberlanjutan itu siapa? Ya, Pak Prabowo yang jelas dan terang-terang. Sehingga wajar, masyarakat yang suka dan puas terhadap kinerja Pak Jokowi, memilih representasinya Pak Prabowo yang akan melanjutkan pemerintahannya Pak Jokowi. Bukannya ingin merubah, atau ingin hari ini merubah, besok melanjutkan. Tentu masyarakat ingin yang jelas, yang tegas, ingin melanjutkan. Ya, ini pasangan 02, Pak Prabowo dan Mas Gidra. Begitu. Oke, saya mau kebangun. Lanjut lagi, Bang. Yang jelas sekarang, semangat yang kita kedepankan adalah semangat rekonstriasi. Semangat kebersamaan, sambil kita menunggu hasil keputusan resmi dari KPU. Nampaknya kalau mendengarkan kode dari 02 ini, rekonstriasi sudah digaungkan, begitu ya, sejak memang hasil quick count, menyatakan Prabowo Subianto unggul. Tapi nanti saya mau ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, kalau melihat, tidak dapat dipungkiri. Kok kalau dari sisi Bang Andre, memang Jokowi Efek dan masyarakat juga menilainya, yang akan melanjutkan program-program Pak Jokowi adalah Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo. Percaya. Percaya. Dua kali kami kalahin Prabowo kok. Ya, sekarang, ya namanya kan. Memang lidah tak bertulang. Oke. Tak terbatas kata-kata. Bisa aja Andre ngomong gitu. Tapi kalau yang secara siur, melanjutkan, jujur aja, ya Pak Ganjar Mahfud lah. Pak Ganjar dari Pak Jokowi Dodo. Dua kali wali kota Solo. Beliau anggota DPR. Beliau ikut peran serta. Gubernur DKI. Beliau ikut peran serta. Dua periode bersama-sama kami. Kami pasang badan untuk Pak Jokowi. Kurang apa melawan Pak Andre. Dan tadi Pak Andre ngomongnya, udahlah istilah aku, kita damai di bumi lah. Ingat waktu kami kalahkan. Langsung ke MK. Berapa korban? Berapa kantor Bapilu terbakar? Udahlah jangan begitu kawannya. Belajarlah menunjuk hidung sendiri, sebelum menunjuk hidung orang lain. Tapi tadi Pak Andre mengatakan, ini saatnya kita nantinya juga rekonsilasi. Untuk sama-sama lagi membangun negeri, dan lain sebagainya. Iya. Tapi kan ini kan seolah-olah, nggak pernah mengalami seperti kita. Kan pernah nyatanya apa? MK. Terjadi pertumpahan darah. Bawaslu gedungnya di jalan Tamrin terbakar. Kurang apa, rakyat juga yang jadi korban. Karena itu jujur kalau kami, kami senang damai di bumi, kami senang tidak terjadi gesekan. Tapi kembali kami katakan, suara rakyat, suara Tuhan. Gusti Mboten Sareh. Itu aja yang aku bisa katakan. Terima kasih. Oke. Baik. Saya mau ke Bang Mardani Alisera. Bang Mardani Alisera, kalau melihat, mungkin sebelum kita melihat, nantinya akankah ada koalisi antara partai politik ke depannya, atau oposisi lanjutan, dan lain sebagainya. Tapi kita sedikit mencermati juga hasil dari perhitungan suara. Di mana lumbung suara, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk di situ, ini diungguli oleh Prabowo Subianto. Kalau kita masih ingat pernyataan Cak Imin beberapa waktu lalu, yang mengatakan Jawa Timur merupakan rumah saya. Warga Jawa Timur pasti menganggap saya sebagai keluarganya, sehingga ke bawah Jawa Timur, dan suara Jawa Timur akan ke 0-1. Tanggapan ya Bang? Ya, yang pertama tentu quick count sudah selesai. Tapi quick count adalah alat prediksi. Kita masih menunggu hasil resmi dari KPU. Dan karena itu, kami menyuruhkan KPU betul-betul seksama, berhati-hati, tapi juga cepat untuk menuntaskan perhitungan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari hasil quick count, memang ada kecenderungan bahwa 0-2 menang di Jateng dan di Jatim. Tapi di Jawa Barat, beberapa kami punya data, Anies juga kuat. Nah, khusus untuk Jawa Timur, setahu saya di quick count juga pemenangnya adalah PKB. Jadi, kalau suara PKB tinggi dan Muhaimin suaranya tidak tinggi, tentu menjadi pencermatan bagi kami. Apa yang terjadi? Karena mestinya linear antara suara teman-teman PKB di Pilek dengan suara-suara Gus Muhaimin di Pilpres. Begitu. Baik, saya mau ke Bang Hensat. Bang Hensat, kalau melihat tiga lumbung suara dari PDIP sendiri, tadi juga diungguli oleh Prabowo Sebianto. Apakah memang ini hanya serta-merta Jokowi Efek atau ada faktur lainnya, ada pelihatnya? Jadi memang dalam Pilpres dan Pilek ini berbeda ya. Kertasnya juga berbeda. Rupanya rakyat Indonesia begitu ganti kertas, ganti pikiran juga. Jadi, tidak melulu langsung Pilpres dan Pilek sama. Karena di beberapa daerah begitu buktinya PDI Perjuangan kan masih paling unggul saat ini. Dan yang mengusutkan justru Gerindra di berbagai quick count itu nomor tiga gitu. Peringkat keduanya justru Golkar. Jadi antara pilihan partai dan pilihan presiden berbeda ya? Betul. Jadi saya juga berpikir jangan-jangan, jangan-jangan ya. Ini harus kita telah lagi. Representasi Pak Prabowo itu jangan-jangan dekatnya lebih ke Golkar gitu. Yang memang saat itu bersama Pak Soeharto. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, kalau kemudian Pilpres, Pak Prabowo kan dua Pilpres sebelumnya itu memang punya tabungan sekitar 40 persen ya. Terakhir di 2019 melawan incumbent angkanya 45 persen. Nah, sekarang dibantu incumbent gitu kan. Quote-enquote ya. Walaupun belum pernah deklarasi tapi kan ya begitulah orang ada anaknya di situ. Nah, dengan angka 45 tabungan Pak Prabowo dibantu oleh Pak Jokowi ini menurut saya angka 59 atau 58 ini masih kecil sih. So, artinya memang kepuasan Pak Jokowi kan memang di berbagai hasil survei itu ada dua aja. Infrastruktur dan bansos ya. Jadi kalau kemudian saat ini Pilpres itu 59 Pak Prabowo menang ya ini memang elektabilitasnya Pak Prabowo plus Pak Jokowi. Jadi yang banyak dilupakan orang Pak Prabowo udah punya elektabilitas ya. sudah ada basis massa juga yang kuat ya. Nah, begitu lah. Jadi ditambah Pak Jokowi ya kemudian menang. Nah, kalau kemudian Berapa persen sih Bang dari approval rate yang tinggi dari Pak Jokowi Dodo, kemudian juga rakyat yang juga masih sejalan dengan Pak Jokowi akhirnya memilih ke Prabowo Gibran. Ada datanya nggak tuh? Itu mesti dilihat lagi ya. Saya mesti buka lagi datanya. Tapi kan memang penetrasi bansos itu luar biasa. Kuat kan bahkan di rapel kan semuanya di Februari. Tapi itu mungkin kita bicarakan hal lain. Tapi yang jelas memang sudah terpilih versi quick count Pak Prabowo. Dan pertanyaannya sekarang itu sebetulnya bukan lagi rekonsiliasi atau apa gitu. Kalau rekonsiliasi kan Pak Prabowo sudah mengatakan berkali-kali akan merangkul ya. Bahkan dari zaman masih kampanye pun bahasanya masih merangkul. Apakah kemudian PDI Perjuangan akan kembali berada di luar pemerintahan atau tidak itu bisa fit-fif-fifte karena Bu Mega dan PDI Perjuangan pernah di luar pemerintahan dan hidup ini partai. Karena yang dipegang kan pelajarannya Bung Karno gitu. Jadi dia nggak masalah berada di dalam atau di luar pemerintahan. Tahun waktu era SBI juga bertahan gitu ya. Dan itu benar-benar bertahan. Nah kemudian kalau apakah akan bersama dengan Pak Prabowo itu akan jadi menarik karena Bu Mega pernah Mega Pro dengan Pak Prabowo. Nah sebetulnya pertanyaan hari ini itu adalah tentang hubungan Prabowo dan Jokowi. Makanya saya pernah juga bertanya keratih kan. Ini Pak Jokowi ini sebetulnya lebih mendukung Prabowo atau Gibran? Ya. Karena itu akan berpengaruh. Bang Ensen sudah dapat jawabannya sekarang? Belum jawabannya. Nanti kelihatan pada saat apakah orang-orangnya Pak Jokowi ada di lingkarannya Prabowo atau tidak. Kalau tidak berada di lingkaran Prabowo dan lebih berada di lingkarannya Gibran ini bisa saja bisa jadi sebuah situasi politik yang akan menarik nantinya. Oke. Nanti kita akan bahas lebih dalam usaha jadah berikut. Tetap bersama kami di Presiden Pilihan Rakyat saat lagi.